Ketua DPRD Jawa Barat dan Ketua KPU Jawa Barat sidak pelaksanaan proses pelipatan surat suara di gudang logistik KPUD Majalengka, sekaligus mengklarifikasi dugaan adanya beberapa nomor kartu keluarga ganda. Kedatangan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Ketua KPU Jawa Barat ke Kabupaten Majalengka dilakukan pada sesi gelombang 2 penyortiran, pelipatan, dan penyetingan surat suara DPDRI. Rombongan meninjau proses pelipatan surat suara di daerah untuk memastikan prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan aturan. Pihaknya mengklarifikasi adanya dugaan temuan sejumlah nomor kepala keluarga yang sama terjadi di dua kecamatan, yaitu kecamatan Malausma dan kecamatan Majalengka. Setelah dilakukan pengecekan, pihaknya kemudian memastikan adanya nomor kepala keluarga ganda yang merupakan murni kesalahan pada saat pengimputan data dan meminta untuk segera dilakukan perbaikan. Datang, kalau melihat dari tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU, Kabupaten Kota, semua sama sedang tahapan menyiapkan untuk persiapan akhir logistik. Tadi ada pelipatan, teman-teman lihat, kemudian juga saya akan ngecek langsung ke gudang-gudang, supaya bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Jawa Barat terkait dengan kesiapan, pelaksanaan ini betul-betul sudah terjadi dan dilakukan dengan tahapan yang benar di KPU Kabupaten Kota. Jadi hari ini, kami KPU Provinsi Jawa Barat ingin memastikan kesiapan pelaksanaan pemiru di Majalengka ini. Dari hasil koordinasi, kemudian juga supervisi dan menurut yang dilakukan pada hari ini, kita bisa pastikan Majalengka siap melaksanakan pemiru. Hal ini bisa dilihat dari semua jenis surat-suara sudah diterima. Kemudian hari ini, kita sudah mulai melakukan proses sortir lipat untuk surat-suara yang sudah selesai di sortir lipat. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV.